Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan admin di alaman Facebook. Jadi kalau Anda memiliki halaman di Facebook, teman-teman, dan kemudian Anda ingin ada seorang lagi yang mengelola halaman Anda ataupun menambahkan admin di alaman Anda itu, maka silakan simak tutorial ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Oke, pertama kita buka aplikasi Facebooknya, teman-teman. Lalu kemudian kita cari halaman yang akan kita tambahkan admin ya. Kita klik di bagian strip 3 di sini, lalu kemudian di sini kita cari. Misalkan kita akan menambah admin di ini, teman-teman, halaman saya di sini. Nah, kemudian kita akan klik untuk menambahkan admin ya, teman-teman. Silakan kita klik strip 3 di sini. Lalu kemudian klik icon gear di sini, teman-teman. Nah, kemudian pilih ke pengaturan halaman. Nah, selanjutnya teman-teman kita cari ya di akses halaman. Nah, kemudian di sini, teman-teman. Jadi untuk menambahkan admin di halaman ini, teman-teman, Anda klik tambahkan baru di sini, teman-teman ya. Lalu kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini silakan Anda cari akun yang akan ditambahkan sebagai admin. Nah, ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya. Ini, teman-teman ya. Di bagian ini izinkan orang ini untuk juga memiliki kontrol penuh. Artinya, orang ini memiliki kontrol penuh bisa memberikan akses kepada orang lain, menghapus siapapun dari halaman, termasuk Anda, atau menghapus halaman. Jadi, kalau misalkan Anda itu ingin seperti ini, admin yang baru yang ingin Anda tambahkan, Anda bisa mencentang ini. Tapi kalau dia hanya bisa membuat konten, mengirim pesan, aktivitas komunitas, iklan, insight, dan sebagainya, Anda cukup itu saja, teman-teman. Jadi, tidak usah mengaktifkan ini. Lalu kemudian klik berikan akses. Nah, kemudian Anda masukkan kata sandinya, teman-teman ya. Nah, nantinya kalau sudah Anda masukkan kata sandi, dan sudah benar kata sandinya, nantinya akan terkiring undangan ke akun tersebut, teman-teman. Nantinya kalau misalkan orang tersebut menerima undangan untuk menjadi admin di halaman ini, nantinya maka dia akan sudah menjadi admin ya. Di sini Anda bisa melihat admin barunya di bagian sini, nantinya di sini, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.